Oke selamat datang kembali di Sablon Nusantara Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara Atau menangani biawak yang lagi pilek atau berserang flu Karena saat ini memang sudah masuk musim penghujan Dimana banyak kasus biawak atau varanus salvator itu mengalami pilek Entah itu karena kelembapan kandang yang kurang stabil Atau karena memang cuaca yang memang saat ini sedang ekstrim-ekstrimnya Atau memang karena kebersihan kandang dan lain-lainnya Jadi karena biawak pilek itu banyak penyebabnya Mulai dia kekurangan air dan lain-lain Itu yang menyebabkan dia pilek Tapi terlebih dahulu saya ingatkan kembali ke teman-teman Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Share video ini jika bermanfaat bagi kalian Sebelum kita lanjut bagaimana cara menangani biawak atau varanus salvator yang lagi pilek Kita harus tahu dulu penyebabnya apa Jadi banyak sekali penyebab biawak itu bisa mengalami pilek Jadi yang utama sih karena stress Sehingga daya tanah tubuhnya menurun Akhirnya penyakit itu mudah menyerang Atau karena dia kurang suhu kelembapan di kandangnya itu juga kurang stabil Sehingga membuat metabolisme itu kurang lancar Akhirnya dia juga terserang penyakit pilek dan lain-lain Dan jika pilek ini dibiarkan Maka akan berakibat fatal bagi si biawak tersebut Yaitu kematian Seperti itu teman-teman Jadi dalam video kali ini kita akan bahas Bagaimana sih cara kita menangani atau merawat biawak yang lagi sakit Jadi treatment-treatment ini beda-beda teman-teman Antara keeper yang satu dan keeper yang lain Atau dengan A dan B Banyak perbedaan Tapi kalau memang ini Di saya sendiri Saya pakai treatment ini Ternyata berhasil Ya mungkin ini bisa kalian coba di rumah Jika kalian mengalami atau Mempunyai biawak yang saat ini sedang sakit pilek Seperti teman-teman Yang pertama Bentar saya nyumpuh kok dulu Biar stabil otaknya Oke yang pertama Yang pertama ini Ini Baitril 5% Baitril 5% Dimana saya kasihkan atau saya teteskan Baitril 5% ini Ke biawak itu Pagi dan sore Dua tetes Pagi dan sore Setiap hari Saya biasanya sih Tiga hari Kebetulan Selalu pasti sembuh Ada juga sih yang mati dulu Karena memang sudah terlalu parah Jadi mati Ada videonya ini Nah tapi kalau memang ini belum terlalu parah Belum terlewat Jadi kita harus antisipasi Sebelum itu parah Kita harus selalu Awasi Biaran kita Jadi kita pakai Baitril 5% Belum ini pakai Unggas Tapi bisa juga untuk reptil Karena memang Baitril 5% ini cukup Cukup Berguna juga Karena kalau Kura-kura saya Pidok juga saya kasih ini Ini sangat berguna Baitril 5% Ini tadi sudah saya teteskan Jadi Sekarang Saya teteskan lagi Tinggal nanti kita jemur Lalu kita treatment Treatment apa Nanti kalian ikuti videonya Sampai habis Jadi ini teman-teman Ini Ini dia adalah Matan Matanya agak merem Terus dia Ngos-ngosan seperti ini Nah ini kan Ngos-ngosan Terus hidungnya itu Mampet teman-teman Ini hidungnya mampet Ini menandakan Kalau dia Pilek teman-teman Ini hari kedua Saya treatment Hari kedua Nanti Malam Saya coba akan Kasih makan lagi Ini hari kedua Nih Lesu gitu Matanya Terlihat lesu Napasnya itu Ngos-ngosan Ini Ini menandakan Dia pilok Jadi hidungnya berlendir Nah lalu Treatment apa Yang akan kita lakukan Oke kita lanjut Oke guys Jadi gimana Cara mengatasi Biawa yang Lagi pilek Dan waktu makan Ini Ini dia Tidur aja Nih Tidur aja Karena dia Merasa Hidungnya itu Apa itu namanya Buntu Oke Misalnya kan dia Langsung Lari-larian gitu guys Biar na-pilak Dia agak lemas Nah matanya terus Matanya ini Selalu merem Ini merem Kayi zombie gitu Jalan Lalu bagaimana Cara penanganannya Nah ini hidungnya Mumpet ya Ya kan Hidungnya Mampet Cara yang utama Kita jemur dulu Sambil direndam air Oke lanjut Sambil jemur kurang-kurang Nah Biarkan sesaat Sambil dia dijemur Biarkan sesaat dulu Kira-kira kurang lebih Ya 5 menit lah Atau biarkan dulu Oke jadi Biarkan dia bersembur dulu Kurang lebih Lagi 5 menit Setelah itu Siapkan Siapkan Seperti ini Apa itu namanya Sepet Atau Suntikan Atau apa ini Karena saya pakai yang besar Seperti ini Untuk treatment Treatmentnya Jadi nanti Bentar lagi Kita akan Treatment Dimana Gunanya ini Untuk mengeluarkan Blender yang ada Di hidungnya Oke jadi Ikuti terus hidungnya Jangan lupa Untuk like Comment Dan juga Subscribe Nah itu Bapak yang harus kita lakukan Treatmentnya Kita isi Ini Kita isi Pakai air Seperti ini Lalu kita pegang Jawanya Dan Nih Kita semprot hidungnya Seperti ini Nah Sampai lendirnya keluar Kita pencar sedikit Nah ini Kelihatan gak lendirnya Kelihatan lendirnya Ini Ini lendirnya Ini Ini yang membuat Nafasnya itu terengah-engah Ini harus kita keluarkan Nah Seperti itu Nah ini treatment ini Sudah saya lakukan Dua hari ini Kemarin Sudah ada Rinjolan yang Agak gede Ini teman-teman Kita lakukan Sampai Apa itu namanya Lendirnya Keluar semua Biasanya sih Saya lakukan ini Selama Tiga sampai Lima hari Sampai benar-benar Dia sembuh Nah kita lakukan lagi Nah keluar lagi Keluar Kelihatan Mendirnya Dan kita diiringi Suara merdunya Burung puter Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.